Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wahdah Alhamdulillahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi wabarakatuh 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 Alhamdulillah Alhamdulillahi wabarakatuh 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 Alhamdulillah 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 Melalui sangsaka merah putih, kita kirapkan, mengingatkan kembali. Kita bayangkan, secarik kain, yang satu berwarna merah, yang satu berwarna putih. Kita gandengkan dan kita peringati, mampu mempersatukan umat. Padahal tidak bernyawa. Ayo kita kembali ke kita sendiri. Bagaimana yang kita diberi akal, diberi nilai-nilai akhlak sehingga bisa menghargai secarik kain yang berbentuk merah dan putih. Ternyata tahu harganya sangat mahal sekali. Orang bilang, boleh bendera partai banyak. Benda-benda organisasi, boleh banyak. Tapi ingat, merah putih seluruh Indonesia cuma satu, tidak ada merah putih dua. Jadi artinya merah putih tidak bisa ditukar bendera apapun. Sekali Indonesia adalah Indo, itu yang benar. Ingat, bagaimana para ulama-ulama kita yang ada di Indonesia, tokoh-tokoh bangsa ini, yang ikut adil besar, dalam memerdekaan di tempat bangsa ini. Apakah kita cukup kambing seratus atau lebih untuk membalas jasa para beliau? Belum apa-apa. Belum ada artinya. Lalu bagaimana cara kita membawas jasa-jasa para beliau? Amanat beliau yang perlu kita amalkan, yang kita jalankan. Bagaimana kita bisa menjaga NKRI, keutuhan negara Republik Endo? Harusnya begitu. Itu bagian terima kasih kita kepada para beliau. Bukan seratus ekor kambingnya. Itu kita anggap nilai tambah. Tampil dari Indramayu saja, tidak usah jauh. Tokoh-tokoh yang ada di Indramayu, dari mulai Kisam undodoh. Yayi Syakir, Yayi Pakyuddin, Yayi Nuruddin, dan beberapa tokoh lagi, Yayi Muslim, Yayi Usman, Yayi Arsyad, Kaplongan. Kita tarik ke kota Indramayunya, Yayi Syakir di Wat Gogor, dan re-generasinya, di antara cucu beliau, Al-Habib Hashim, dan Yayi Yusuf. Yayi Yusuf itu siapa beliau? Murid daripada Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Sagang. Itu yang termasuk berjuang di Indramayu. Dan putra-putra beliau menjadi tokoh-tokoh yang luar biasa, di antaranya Kyai Agus Pekalungan, Kyai Muhammad Amin Bendokreb. itu putra dari Syakir Yusuf atau Kyai Yusuf Wat Gogor. Belum para ha-baiknya, Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman, Al-Sakaf, Al-Habib Syekh bin Ahmad bin Yahya, Al-Habib Umar bin Taha bin Yahya, Al-Habib Ahmad bin Alwi Ilkaf, Al-Habib Abdul Gadir, Al-Aid Rus, Cucuknya luar biasa, di Malaka, di Batu Pahad, Al-Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus, kakeknya dimakamkan di Indramayu. Menelorkan tokoh-tokoh yang luar biasa, tokoh-tokoh muda yang di Pekalungan tidak lepas, seperti Habib Hashim adalah dilahirkan di Karanganyar Indramayu. Pendiri Matursah Syama'ilul Huda, Pesantren Adiniyah, Ibu Miyayu, Ta'alul Huda, Indramayu, dan para ha-baib yang lain. Keprihatinan kita suka bertanya, ini nanti yang neruskan siapa? Siapa generasi penerus kita pecinta merah putih? Siapa generasi kita penerus daripada NKRI? Siapa generasi kita penerus yang akan mampu membangun Indonesia? Khususnya Indramayu. Apakah kita akan menjadi umat dan bangsa ini yang memalukan para leluhur, para pendiri bangsa ini? Jawab! Ini tantangan untuk kita semuanya. Ini baru tingkat Yahi, tingkat ulama, tingkat habaib. Mestinya kita berbalik bagaimana di hadapan Allah, kalau kita menjadi umat yang memalukan bagi dan Nabi SAW. coba satu contoh itu. Di dalam kitab buka Syafatil Kulub, Bab Amal Ma'ruf Nahi Mungkar, halaman 64. Dia beli kitung si titik, dia hafal beli mengaji. Sebeli beli yekah? Lumayan. Nanggu tambah lah lah encok, tapi encoknya utak. Encoknya kepala. Bisa ketambah lah insya Allah. Apa keterangan di dalam kitab tersebut, hadit yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik? Apa diantaranya? Sahabat Anas bin Malik menerima. Sabda Nabi SAW. Apa diantaranya? Man salla alaiya wa akhidatan. Maratan wa akhidatan. Barang siapa yang membacakan salawat kepada aku satu kali. Maka Allah Ta'ala akan menjadikan salawat itu satu awan yang sangat bersih, yang luar biasa. Dan awan itu akan meneteskan kayak embun. Sangat lembut. Bila mana turun ke bumi, akan menjadi emas. Bila mana turun di gunung, akan menjadi perak. Bila mana turun kepada manusia yang belum beriman, akan diberi rezeki oleh Allah Ta'ala. Imanan dua islam. Berapa tempat kita mengumandangkan salawat kepada begindah Nabi SAW. Dan berapa tempat dan berapa jum'iah maulud, tiba maulud habsi, dan maulud-maulud yang lain, tidak terlepas dalam maulud Nabi, membacakan salawat kepada begindah Nabi SAW. Mengapa salawat sedemikian hebatnya? Karena di dalam penafsiran kalimah wa'ala alih Sayyidina Muhammad, menurut Imam Syafi'i, maknanya ummat Sayyidina Muhammad SAW, bukan keluarga Nabi, bukan. Dalam maqomati doa, itu maknanya ummat Sayyidina Muhammad SAW. Dalam sekali lagi, maqomati doa. Itulah diantaranya. Sampai disebutkan, Allahumma ufir ummatah Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummatah Sayyidina Muhammad, Allahumma sulih ummatah Sayyidina Muhammad, Allahumma s'tur ummatah Sayyidina Muhammad, Allahumma jubur ummatah Sayyidina Muhammad, barang siapa, tiap ada sholat subuh, doa ini dibaca tiga kali, Ba'da al-Maghrib tiga kali, ditulis oleh malaikatillah, orang itu min jublatil waliul abdal, diberi oleh Allah, pahalanya waliul abdal, seluruh dunia wali abdal ini, cuma tujuh, serat abdul abdal, tugasnya waliul abdal, berat, ada yang khusus, menjaga balak, ada lagi yang khusus, lain lagi, maka ciri khas, wali abdal, yang pertama, adalah sahr, tidak pernah, jarang tidur malam, yang kedua, uzlah, menyendiri, yang ketiga, somit, pendiam, tidak banyak cakap, yang keempat, cuh, lapar selalu, menahan lapar, untuk siapa semuanya itu, li ummati Sayyidina Muhammad, s.a.w. itu diantaranya, coba, ma'asyirul muslimina, rahimakumullah, jadi jadi walinya Allah, itu berat, jangan dikira kita melihat, tamunya banyak, amplopnya banyak, maaf loh, bukan nyindir ini, tapi, satu tugasnya awliya, mungkin diberikan ke orang-orang, seperti kita, mungkin besok, tidak bangun, dari berat, ada yang, membaca, khusus, didikir kepada Allah, 70 ribu, ada lagi, yang membaca salawat, 16 ribu, untuk siapa, li ummati Sayyidina Muhammad, s.a.w. nah, kita salawat itu, setiap hari, maulud sana, maulud sini, si'arul salah, ala nabi s.a.w. si'arul mahabbah, menciarkan mahabbah kita, kepada Allah, mahabbah kita, kepada baginda nabi s.a.w. tandanya, yang orang mencintai Allah, adalah orang mencintai, baginda nabi s.a.w. tandanya, orang yang mencintai, baginda nabi s.a.w. cinta kepada, para sahabat, dan duriahnya, dan tandanya, orang yang mencintai, Rasulullah, tandanya apa? mencintai, para awliya, walulama s.a.w. itu sebagai tanda-tanda orang, yang mencintai kepada, Allah s.w.t. lalu, di dalam bacaan sholawat, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, berapa kali, sampai ditutup, wa ala ahli, dalam sholat pun, Allahumma salli ala sayyidna Muhammad, wa ala ahli sayyidna Muhammad, di dalam tahiyyat, ketika Rasulullah, mendapat, luar biasa, dari Allah ta'ala, dengan ucapan apa? Assalamualaika, ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, setelah beliau, mengucapkan, attahiyyatul mubarakatuh, salawatut tayyibatulillah, dijawab oleh Allah apa? Assalamualaika, ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, Rasulullah, di dalam menghadapi, keagungan Allah ta'ala, yang luar biasa, mendapat anugerah, rahmat, dari Allah subhanahu wa ta'ala, makrunatan bita'adim, masih ingat, kepada, umatnya, ya kalau kita sindir, sedikit untuk kita sendiri, kita baru dapat rezeki, entah jualan apa, jualan apa, Alhamdulillah, ya inginnya, akan beli, kenekmatan nafsunya, apa dia, suwi beli mangana sate ini, hampir, punggungan rezeki, nyate, atau seleranya apa, asyik, entah bentuknya lima sindi, atau sepuluh, coba kita belajar makan, dalam kenekmatan itu, kita ingat kedua orang tua, tidak, bagaimana banting tulangnya orang tua, orang tua kita, dalam mencari nafaka, supaya anak-anak, atau cucunya, menjadi orang-orang yang berguna, tengah malam, beliau, beliau sudah naik, ada yang naik truk, begitu hujan, atau angin, membawa sayuran, sampel, atau singkong, bolet, dan lain sebagainya, turun gunung, demi siapa? demi anak-anaknya, dari rumah gubuk, sampai gedong, dari anaknya, tidak tahfizul qura'an, sampai hafizul qura'an, jasa siapa itu? jasa para beliau, apa kita ingat kepada para beliau, coba? Kalau orang tua kita, oh jangan tanya, maaf saja, sering saya bawa, jagung dalam penganten, begitu lihat bolu, atau lemper, ambil tisu, bungkus sama tisu, sebab apa-apa? ingat cucuknya di rumah, nah ketika kita, kita mendapat rezeki, makan nekmat, ingat apa, kepada kedua orang tua, coba kita bayangkan, jasa para beliau, tidak semudah itu, begitu dia makan nekmat, terkadang apa, yang lemah hatinya, keluar air matanya, ya Allah, kita makan nekmat, begini, orang tua kita sedang apa, cepat minta dibungkuskan, tulung bungkusnya, cepat terung bungkusnya, kalau rumah, kalau bapak, ingin cepat menghadiahkan, kepada kedua orang tua, sampai di rumahnya orang tua, kebetulan belum tidur, kalau malam, gak apa-apa nangcung, kima, senangannya mah kima, lah silah kumuruan bayi, ini mahku, nangis orang tua, kamu belum kaya nak, kamu belum kaya, tapi kamu sudah ingat, sama orang tua begitu jauh, semoga, 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 doanya, meteran itu kalau kita tulis, karena sayangnya, kepada anak, padahal nilainya, satu bungkus nasi, sampai ada kalanya orang tua, ketika kita kecil, malam kita digendong, badan kita panas, dan sebagainya, sambil ngomong, ya Allah, kesti ajani anak kita, suka gogita, baik, itu orang tua sayangnya, kepada anak, atau kepada cucu, sekarang kita balik, bertanya kepada kita diri sendiri, kita keluar dari padang masyar, artinya dari kubur masing-masing, bagi dan Nabi SAW, dibangunkan, dijemput, dengan pakaian-pakaian yang luar biasa, dari jadnatul firdos, ditolak, ditolak, ditolak oleh bagi dan Nabi SAW, dipegang lenganya, Malaika Jibril, Malaika Jibril ditanya oleh Rasulullah, Kaifah umat ya Jibril, bagaimana keberadaan umatku, ya Rasulullah, ini pakai dululah, anak mau tanya, umatku dulu, bagaimana keadaannya, sampai digambarkan, ada keringatnya sendiri, sampai bisa untuk berenang, satu persatu, disyafati oleh bagi dan Nabi SAW, contoh yang kecil, saya umpamakan, orang yang bukan Nabi, yang bukan Rasul, semoga wali itu doa, orang biasa, bisa berpikir, susah anak anggu kita, baik, ajanin anak-anak kita, bagaimana bagi dan Nabi SAW, inilah, jauh kalau kita pikirkan, nah, kita kembali tadi, maka di, minta oleh Rasulullah SAW, Assalamualainah, wa'alaibadillahisah, ya Allah, kau begitu pedulinya, luar biasa, dalam ketika itu, ditempatkan di Sidratul Muntaha, Ustawan, Jais Allah Ta'ala, menempatkan bagi dan Nabi, tapi ketika melihat kepada Allah, menghadap kepada Allah, la'isa kamithli she'un, wahuha, jami'un basir, tetap memandangnya, mukholafah, lil'hawah, itu, itu hebatnya, luar biasa, dibawa oleh bagi dan Nabi, dan tidak cukup dari itu, bagaimana kasih sayang Rasulullah SAW, terhadap anak-anak, lebih-lebih ala'itam, lebih-lebih ala'itam, dan bagaimana Rasulullah, kasih sayangnya terhadap para petani, sampai Rasulullah bersabda, al-barokah indah tijara, wal-barokah indah masro'ah, barokah itu ada dalam pertanian, barokah itu ada dalam ekonomi, luar biasa, jadi tidak peduli terhadap manusia saja, sampai kepada tumbuh-tumbuhan, dan sampai kepada para khayawan, ketika Rasulullah mau sholat, sorbannya, pas ada kucing tidur di soroban itu tadi, Rasulullah tidak mau mengganggu, dipotong sorobannya, biar kucing masih menerima, kenekmatan dari Allah Ta'ala, sampai sekarang kucingku kemulia, tapi terkadang salah ngempanaken, kucing-kucing nyabrak, ngeremeh ke temenanan, beli buru sih di bawah manusia, di kucingan gue, jadi di korban manusia, demi kucing, gue kewalik-walik, aduh, anak-anak gue, kita jalan-jalan salah paham, bagaimana terhadap anak-anak kecil, lebih-lebih laetan, ada anak kalau hari raya, satu anak ini, di atas tebing, ada dua riwayatnya, insya Allah begitu kurang lebih, Rasulullah lihat, itu anak kecil di atas tebing itu siapa, kok tengkurap, lalu sorobanya terkadang ditutupkan, terkadang dibuka, tak ada sholatul a'id, akhirnya Rasulullah menghampiri, naik ke tebing, ke gunung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, begitu anak kecil melihat Rasulullah, langsung saja mendekat, seolah-olah ketemu dengan bapaknya, itu di antaranya, lalu anak itu didekat sama Rasulullah, Rasulullah duduk di bangku, Rasulullah bertanya, ke mana kak, kamu kok tidak ikut, di hari raya, dijawab oleh anak tersebut, saya malu ya Rasulullah, nih pakaian saya, sudah tembelan, Rasulullah senyum, dengan lucunya anak tersebut, jawab dengan polosnya, lalu Rasulullah bertanya, bahaya anakku, ke mana bapakmu, dijawab oleh anak tersebut, bapak telah menjadi syuhada, wakilah dalam perang Uhud, wakilah perang Hebat, Rasulullah khakim, ternyata anak ini, karena yatim, yatim, ke mana ibu munak, ibu menikah kembali, katanya hari ini, ibu mau datang, tapi sampai sekarang, belum datang, saya malu, makanya saya tinggal di tebing ini, langsung anak itu dipanggul, dipanggul oleh Rasulullah s.a.w. sambil berkata Rasulullah, aku bapak munak, aku ibumu, turun, dari tebing gunung tersebut, langsung dibelikan pakaian yang lebih baik, dari yang lain, oleh Rasulullah s.a.w. dimandikan sendiri oleh Rasulullah, pakai aja sana, sehingga anak itu merasa bangga, sana mainan, ayahmu menunggumu di sini, itu hebatnya, Rasulullah s.a.w. ma'ashirul muslimina rahimahullah s.a.w. ma'ashirul muslimina rahimahullah s.a.w. buah syarawat saja sudah begitu jauh. Ketika kita menyebut, dalam waktu mati doa, Allahumma s.a.w. 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 apakah umat sayyidina rahimahullah s.a.w. adanya dari Sabang sama Marokya saja? Tidak. hampir seluruh dunia ini ada umatnya sayyidina Muhammad s.a.w. selalu dalam hakomati doa disebut wa'ala ali sayyidina Muhammad sejauh mana kita membuat tolerans nah ini satu contoh kita selalu menyebut berarti sejauh mana persaudaraan kita al-mu'min, ahul mu'min, al-muslim, ahul muslim sudah diikat oleh Rasulullah s.a.w. kalau kita mengingat daripada luasnya makna wa'ala ali mestinya kita lebih dalam menjaga, membangun kesatuan-persatuan al-mu'min, ahul mu'min, al-muslim, ahul muslim al-indonisi, ahul indonisi ini satu contoh malu rasanya kalau kita menjadi umat mudah dikompori menjadi pecah belah malu rasanya kalau kita menjadi bangsa ini mudah dipecah belah kalah dengan hok dan lain sebagainya apakah kita senang kalau melihat negeri ini menjadi pecah belah apakah kita senang kalau menjadi melihat bahwa umat ini menjadi pecah belah pastinya tidak tapi buktinya tidak itu apa ngomong tidak gampang ayah omong gampang ibradeknya setengah mati ini yang kita tuntut makanya kalau tahu maka tepat apabila mana Rasulullah menyebutkan apabila salawat ini embunnya tetes ke bumi menjadi emas tanah yang gersang akan menjadi subur yang gundul menjadi subur yang kurang intlek akan menjadi intlek yang kurang berilmu akan menjadi ilmu yang tidak aman akan menjadi aman karena emas tersebut dari awak ahwan min solat ala nabi sallallahu alaihi qualmi kalau mengerti harga dirinya itu emas Karena emas barukah salawat Pasti akan menjadi emas yang 27 geret kalah Kita akan menjaga emas-emas amanah Dari baginda Nabi SAW Dengan melalui asolah ala Nabi SAW Bukan mudah dipecah belah Beda toblosan, beda pilihan Terkadang diamnya sampai hampir 3 bulan Katanya apa? Oh huah Ya maaf saja Negara lain sudah maju Dalam bidang ekonomi dan pertanian Kita mesti ribut terus Salaman kongkong bener-bener terkadang beli Salaman juga Kayak panen silat Inilah Dalam membangun ekonomi kita ketinggalan Sampai dolarnya mau gak baik Coba kita ganti tuh Jambu Bangkok Bukan jambu Bangkok Jambu Indo Katesnya Kates Indonesia Bukan Kates California Aduh temen kulu ke IC Sampai tekan California ke Ding Ayo kita ganti Kates Endo Kalian kita ini termasuk andil Dalam memajukan ekonomi Karena didukung rasa memiliki Tapi kalau kita ini sudah kehilangan rasa memiliki Ya jangan tanya Nah itu artinya pas Begitu pula di gunung Gunung itu yang tadi cepat eropsi Akan dingin Karena Karena umat ini sebagian menjadi emas Sebagian menjadi perak Memakmurkan Kayak apa indahnya Kalau sudah Ada yang pera Ada yang emas Sing gunungi maune Kenang penyakit Ketanda flu Antok Baya beli liren Liren Lerat Adem Melihat umat Mengapa mudah digoncang Rapuh gunungnya Karena perak Semakin hilang Sebab Misalkan sing baca Salah ala nabi Sallallahu alihi Wa alihi Wassalamah Maka dari itu Ayo Bareng-bareng Jadi emas Membawa emas Apa yang telah disabdakan baginda nabi Sallallahu alihi Wassalamah Dari itu Kita siarkan Assalahan nabi Dimana saja Maulid nabi Dimana saja Jangan sampai Salawat ini semakin kendau Semakin kendau Terserah Biar orang yang tidak suka salawat Sudah tidak perlu kita layani Apapun dia saudara kita Saudara seagama Ada kalau saudara Bangsa setanah air Biar diamin saja Kita tetap berjalan Selawat-selawat Maulid Tetap maulid Tahlil Tetap tahlil Kita berjalan terus Semoga Allah Ta'ala Akan memberikan taufik Berhidayah Kepada kita semuanya Semakin mahabbah Semakin mahabbah Semakin cinta kepada Allah Dan Rasulnya Cinta pada al-ulama Bal-haba'ib Duryatun nabi sallallahu alihi Dan mencintai bangsa ini Republik ini Allahumma amin Ya Rabbil Alamin Demikian yang bisa saya sampaikan Semoga Allah Ta'ala Memberikan menjadikan Manfaat Di dini wa dunia wa la akhirah Wassalamuala ala sinna Muhammadin wa alihi wa sallam Wa alhamdulillah Rabbil Alamin Wa alafuminkum Wassalamualaikum warahmatullahi Wa barakatuh Sub indo by broth3rmax